Intro Intro Bagi mereka yang memahami kisah Alkitab Pasti tidak akan asing lagi dengan tabut perjanjian Ada yang meragukan keberadaannya Juga ada yang yakin dengan eksistensinya Selain itu, ada juga yang tidak hanya percaya Ia tabut perjanjian itu pernah ada Tetapi juga yakin akan keberadaannya selama ini Hanya saja sekarang tersembunyi di suatu tempat di belahan dunia Untuk memahami tabut perjanjian Terlebih dahulu harus memahami kemah suci Yakni suatu tempat ibadah sentral yang dapat dipindah-pindah Untuk bangsa Ibrani Sejak masa mereka meninggalkan Mesir setelah perisiwa Exodus Untuk diketahui Tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat oleh orang Israel Zaman dulu sesuai perintah Tuhan berisi kesaksian Yaitu 10 perintah yang ditulis pada 2 lempengan batu Menurut catatan yang relevan dalam kitab keluaran Kema suci adalah tempat tinggal Tuhan Yang dibangun oleh bangsa Israel dengan pengorbanan yang besar Dan merupakan tempat bagi bangsa Israel untuk menyembah Tuhan Kema suci terdiri dari satu buah bangunan Lima buah tiang Lima buah kaki tiang Dan tiga buah tenda Meja roti sejian terdiri dari dua kayu pengusung Empat buah kaki meja Satu buah alas meja Dan empat buah gelang Belakangan kemah suci ini memberikan cetak biru Untuk pembangunan baik suci Salomo Yang dibangun sekitar zaman ke-10 sebelum masehi Deskripsi dalam Alkitab menyebutkan Tabut perjanjian merupakan artefak yang berharga bagi bangsa Israel Bentuk peti persegi panjang yang terbuat dari kayu penaga Seluruh bagian tabut dilapisi dengan emas Dan didalamnya terisipan loh atau papan bertulis hukum Tuhan Buli-buli berisi mana tongkat harun Tabut perjanjian memiliki penutup yang disebut tutup pendamaian terbuat dari emas Serta terdapat dua kerup emas yang saling berhadapan dengan sayap terkembang Tabut perjanjian dianggap tahta kehadiran Tuhan yang tidak tampak di bumi Dan siapa yang menajiskannya akan dibinasakan Selama pengembaraan orang Yahudi di padang pasir Tabut disimpan di kemah tabernakel dan dibawa oleh para imam dari suku Lewi Ketika orang-orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain Itu adalah bagian terpenting dari furnitur di tabernakel padang gulun Tabernakel adalah lemari atau kotak penyimpanan Khusus untuk menyimpan sakramen yang telah disucikan Ketika orang-orang Yahudi memasuki kanaan Tabut itu biasanya disimpan di tenda Sampai Salomo membangun baik sucinya di Yerusalem Dan memasang tabut disana dengan upacara khidmat Setahun sekali imam besar membuat penebusan bagi bangsa Israel Dengan memercihkan tutup pendamaian di atas bahtera Dengan darah lembu dan kambing yang dikorbankan Istilah kursi belas kasih dikaitkan dengan kata Ibrani untuk penebusan Tutup tabut disebut tempat duduk karena Tuhan bertahta disana di antara kedua keru Tabut perjanjian Tuhan merupakan simbol kehadiran dan kuasa Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel Dibawa pertama kali oleh Raja Daud dari Obed-Edom ke Yerusalem Dan ini merupakan suatu nubuatan Dengan kehadiran tabut perjanjian Tuhan atau dengan hadirnya Tuhan di tengah-tengah umatnya Terjadi pemulihan keberadaan Tuhan di tengah-tengah umatnya Tuhan adalah Tuhan dan pencipta alam semesta dan segala isinya Yang mempunyai umatnya Israel dan lainnya Kehadiran Tuhan membawa sukacita dan pemujaan umat terhadap Tuhannya di Ba'it Suci Namun Ba'it Suci Salomo yang dibangun sekitar abad ke-10 sebelum Masihi Untuk menggantikan kemah suci itu dihancurkan oleh bangsa Babel Di bawah Nebuchadnezzar pada tahun 586 sebelum Masihi Dan sejak itu tabut perjanjian hilang dari sejarah bangsa Israel Alkitab tidak menyebutkan kemana raibnya tabut perjanjian Kemungkinan besar dihancurkan Raja Neobabilonia Nebuchadnezzar II setelah menaklukan Yerusalem Namun menurut Josephus, seorang sejarawan Yahudi pada abad pertama Masihi Tabut perjanjian dihancurkan oleh kekaisaran Romawi selama perang Yahudi pada tahun 70 Masihi Sekaligus menghancurkan Ba'it Suci Menurut legenda, ada yang menyelunduhkan tabut perjanjian keluar dari Yerusalem Konon katanya sekarang disimpan di Gereja Santa Maria di Kota Kuno Aksum, Ethiopia Utara Gereja Santa Maria, Kota Kuno Aksum, Ethiopia Utara Discovery Channel Amerika Serikat pernah mengirim kru film ke Ethiopia untuk menceritabut perjanjian yang hilang Tetapi para pendeta setempat tidak mengizinkan kru film melihatnya Oleh karena itu, apakah tabut perjanjian itu masih ada, masih menjadi misteri hingga saat ini Tabut perjanjian yang sederhana Di sisi lain, kitab ulangan menceritakan sebuah kisah pembangunan tabut perjanjian yang lebih sederhana Buku itu mengatakan bahwa pada satu titik orang Israel menyembah anak lembu emas bukannya Tuhan Musa sangat marah dengan hal ini, sehingga dia menghancurkan loh batu yang diukir dengan 10 perintah Tuhan memerintahkan Musa untuk membantu membuat loh baru yang diukir dengan 10 perintah dengan menciptakan bahtera kayu yang dapat mereka letakkan Pahatlah dua loh batu seperti yang pertama dan datang kepadaku di gunung Juga buatlah tabut kayu Aku akan menuliskan pada loh itu kata-kata yang ada pada loh pertama yang kamu langgar Maka kamu harus meletakkannya di dalam bahtera Ulangan 10.1-2 Jadi, aku Musa membuat tabut dari kayu akasia dan memahat dua loh batu seperti yang pertama Dan aku naik ke gunung dengan dua loh di tanganku Tuhan menulis pada loh-loh ini apa yang telah ditulisnya sebelum ini 10 perintah yang telah dia nyatakan padamu di gunung Ulangan 10.3-4 Musa kemudian meletakkan tablet-tablet itu di dalam bahtera kayu Sejumlah tabut perjanjian Mungkin saja ada beberapa bahtera yang bisa digunakan pada waktu yang sama atau berbeda Sebelum semua urusan kultus bangsa Israel terkonsentrasi secara eklusif di ibu kota Yerusalem Ada arkis, mungkin dari jenis yang berbeda dimanapun Tuhan disembah Tudor Ferfet, seorang profesor agama di Florida International University Yang telah melakukan penelitian yang luas tentang tabut perjanjian Menulis dalam bukunya Setelah penyembahan Israel menjadi terpusat di Yerusalem Kisah itu mungkin diceritakan kembali untuk menggambarkan satu tabut perjanjian Yang rumit yang terbuat dari emas Bahtera awal ini akan menjadi wadah kayu sederhana Tulis Perfet Perfet menulis bahwa setelah penyembahan Israel dipusatkan di Yerusalem Kisah itu dapat digambarkan kembali sebagai bahtera emas yang dibuat dengan indah Tidak diketahui apa yang terjadi pada tabut perjanjian setelah baik suci dihancurkan oleh Babel Menurut kitab Makabe Tabut perjanjian itu disembunyikan di sebuah gua di Gunung Nebo oleh Nabi Yeremia Yang mengatakan bahwa tempat ini akan tetap tidak dikenal Sampai Tuhan mengumpulkan umatnya kembali dan menunjukkan belas kasihnya Makabe 2 ayat 7 Kisah lain menceritakan tentang bagaimana tabut perjanjian itu dibawa ke Etopia Dan sekarang di gereja Bunda Maria Maria Sion di Aksum Etopia Seharusnya hanya Guardian of the Ark Yang diizinkan untuk melihat tabut perjanjian ini Tetapi menurut laporan Life Science Seorang sarjana bernama Edward Ullendorf Telah melihat tabut perjanjian selama Perang Dunia II Dan menemukan bahwa itu bukanlah tabut perjanjian yang asli Perfad menyebutkan banyak cerita lain tentang keberadaan tabut perjanjian di dalam bukunya Ada cerita tentang tabut perjanjian yang tersembunyi di dekat Yerusalem Di kota Makkah atau bahkan di Pulau Papua Satu treks yang disebut Mengatakan bahwa tabut perjanjian tidak akan diungkapkan sampai hari kedatangan Mesias Putra Daud Dan kitab Wahyu menyatakan bahwa tabut perjanjian baru akan terlihat lagi sampai tibanya akhir jaman Maka terbukalah bait suci Tuhan yang di surga Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu Dan terjadilah kilat, deru guruh, gempa bumi dan hujan es lebat Wahyu 11 ayat 19 Hilangnya tabut perjanjian salah satu misteri terbesar dalam sejarah arkeologi Suatu hari lebih dari 2000 tahun yang lalu Tabut perjanjian yang misterius hilang dari bait suci Salomo Dan hingga kini masih menjadi misteri terbesar dalam sejarah arkeologi Menurut sejumlah ahli Jika tabut perjanjian itu masih ada Tempat yang paling memungkinkan untuk menemukannya adalah di bawah tanah bangunan bait suci Namun ada yang tidak setuju dengan pandangan ini Karena menurut catatan sejarah Pada abad ke-1 sebelum masehi Ketika Raja Herodes tidak menemukan tabut perjanjian ketika melakukan rekonstruksi bait suci kedua Oleh karena itu apakah tabut perjanjian itu masih ada dan dimana keberadaannya Tetap menjadi misteri hingga kini Cukup sekian dulu topik kita hari ini Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya